Pemirsa sidang putusan kasus kematian Dante, anak dari artis Tamaratya Semara dengan terdakwa Yuda Arvandi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin Siang. Dalam sidang putusan ini, Majelis Hakim mengungkapkan terdakwa Yuda Arvandi terbukti membunuh Dante secara berencana dengan menenggelamkan korban sebanyak 12 kali di kolam renang Tirta Mas, Duren Sawit, Jakarta Timur. Majelis Hakim memutuskan untuk memfonis terdakwa Yuda Arvandi dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dihukum mati. Sementara ibu kandung Dante Tamaratya Semara mengatakan fonis apapun yang diterima terdakwa tidak akan bisa mengembalikan anaknya Dante kembali ke bangkuannya. Kandung Dante Tamaratya Semara mengatakan fonis terdakwa Yuda Arvandi bersalah melakukan tidak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama terdakwa Yuda Arvandi bersalah melakukan pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama terdakwa Yuda Arvandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Jadi dengan fonis 20 tahun sebenarnya gini loh, dengan fonis apapun itu, setelahpun mau sumur hidup mau hukuman mati, itu gak akan pernah bisa mengembalikan Dante tadi. Jadi dengan fonis itu tadi dan yang kita berhenti, gimana ya aku juga agak bingung untuk itu. Tapi kita mau disumur. Harapannya keadilan untuk Dante yang tetap ada, karena aku yakin majelis hakim itu pasti mempunyai keadilan untuk kita semua. Karena aku sangat berkuncip kalau majelis hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi harusnya mereka tahu gimana ya. Dan aku masuk posisi thinking. Pasti mereka...